Hai hai halo Sobat Santano kembali lagi di Santano Podcast Kali ini bersama saya Ibu Puspita dan ditemani oleh dua orang narasumber yaitu Bapak Yosef dan Ellen Nah bincang-bincang kita kali ini yaitu tentang tema mengenai perayaan pesta pelindung di SMA Thomas Aquino Nah pesta pelindung ini merupakan salah satu kegiatan wajib yang selalu dilakukan di SMA Thomas Dan kita akan bahas seperti apa pesta pelindung tahun ini Sebelum itu kita kenalan dulu ke narasumber ya Silahkan Bapak Yosef Baik Bu Pus selamat sore dan juga teman-teman sahabat Santano Sliya selamat sore juga Nama saya tentu tidak asing Pak Yosef sehari-hari di sekolah ini mengajar bidang studi PPKN Dan juga pendidikan agama katolik kira-kira demikian ya Bu Pus ya Terima kasih Pak Yosef sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua ya Ayo silahkan Ellen Oke halo sahabat Santano perkenalkan nama saya Ellen Saya merupakan anggota OSIS yang menjabat sebagai devisi si kerohonian agama katolik Terima kasih Pak Yosef dan Ellen Nah tadi saya sudah sampaikan sedikit tema kegiatan kita hari ini Jadi kita akan bincang-bincang tentang perayaan pesta pelindung Nah Pak Yosef boleh dong di-share sedikit informasinya Sebenarnya pesta pelindung itu seperti apa sih Pak Yosef? Oke terima kasih Bu Pus Kalau pesta pelindung dalam kerja katolik ya Itu kita melihat bahwa nama itu menjadi spirit Dalam suatu kegiatan teristimewa Di sekolah kita para Romo yang mendirikan sekolah kita ini Mereka memberi nama pelindungnya itu Santo Thomas Aquino Meliau adalah seorang filsuf yang ternama di dunia Dan juga kedekatannya dengan Tuhan yang tentu memberikan keteladanan ya Dan contoh buat kita semua yang mengalami proses ya pendidikan Di sekolah kita tercinta ini Jadi baik Bapak Ibu Guru karyawannya Dan juga semua siswanya tentu kiblatnya atau spiritnya pada Santo Thomas Aquino Oke jadi tentang spirit ya Jadi spirit yang ada di sekolah kita itu seperti apa Nah ini kan kegiatan yang kita rayakan rutin Pak Yosef setiap tahun ya Kalau setiap tahun dirayakan itu berarti tanggalnya sudah pasti Pak Yosef Kita itu rayakan pesta pelindungnya kapan Pak Yosef? Ya kalau dalam kerja katolik untuk Santo Thomas Aquino itu sendiri diperingati setiap tanggal 28 Januari Jadi kita rayakan setiap 28 Januari tahun ini juga tanggal itu ya berarti ya Pas hari Minggu ya Dan saat itu kita memberikan satu surprise kepada sahabat Santano tercinta dengan kunjungan ketiga ya Safari Rohani di gereja Kristus Raja Abian Base Wah keren sekali ya Jadi selain kita merayakan hari penting untuk sekolah kita Ternyata kita juga berkontribusi pada pelayanan-pelayanan kerohanian gitu ya Nah karena kita ini rutin Ibu mau lanjut nih tanya ke Ellen Nah untuk tahun ini tema kegiatannya apa Ellen? Baik untuk tema yang sudah terpilih itu Ada mencontoh teladan Santo Thomas Aquino bagi siswa-siswi SMAK Thomas Aquino yang ber-DJTM Oh yang ber-DJTM Nah apa kira-kira itu ber-DJTM? Itu sebagai visi dari sekolah kita itu disiplin, jujur, terampil, dan mandiri Oke jadi nilai sekolah yang kita laksanakan terus ya Tergabung di visi dan misi dan hampir semua kegiatan itu Selalu berdasarkan pada DJTM tadi ya Ellen ya Wah keren sekali nih kalau buat tema kegiatan seperti ini Lalu kegiatan kita untuk yang tahun ini apa? Kita ngapain aja tuh? Untuk kegiatan kita Pesta Pelindung tahun ini tuh berbeda dari tahun yang lalu Ibu Wih keren, apa bedanya ya? Yang pertama itu ada diawali dengan Misa Kudus Lalu dilanjutkan dengan pengumuman untuk siswa terteladan dan juga terfavorit Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama di kelas masing-masing Wah jadi dikemas dengan versi yang berbeda ya Sepertinya yang pemilihan siswa teladan dan siswa favorit itu baru ya Kita belum pernah buat yang seperti itu ya Pak Yoya? Sudah pernah tetapi sudah belasan tahun yang lalu Jadi Pak Yosep ingat-ingat kayaknya terakhir itu tahun 2004 Oh berarti kita menumbuhkan lagi semangat itu Jadi seperti kita memotivasi anak-anak ya Oke Nah kalau mengenai perayaan Pesta Pelindung Agar kita sama-sama bisa memaknai Nah kalau dari Pak Yosep makna kegiatan kita ini seperti apa Pak Yoh? Baik yang makna yang perlu kita perhatikan Seperti yang Pak Yosep katakan di awal tadi Bahwa spirit Santo Thomas Aquino seperti apa yang harus didapatkan Atau dimiliki oleh sahabat atau keluarga besar Santano ya Yang pertama disiplin pasti beliau punya Karena kita mengetahui bahwa Santo Thomas Aquino itu orang pintar Orang cerdas Dan ternyata beliau tidak hanya cerdas ya secara intelektual saja Yang memiliki banyak buku atau tulisan Tetapi beliau juga memiliki kedekatan dengan Tuhan Oleh karena itu kata Tuhan itu Menjadi ranah yang sangat penting Untuk menumbuhkan karakter Ya pada semua komponen yang ada di dalam sekolah ini Dan itu kita harus miliki kita harus dapatkan Karena akan menghasilkan semangat Seperti Ellen katakan tadi DJTM nya itu menjadi kuat Dan di dalam sana pasti ada kerendahan hati Kemudian ada solidaritas Kemudian juga ada semangat untuk berjuang Mendapatkan atau memperoleh apa yang sedang ia perjuangkan dalam hidup ini Sehingga kata non skoleset vitae disimus Itu bagian juga dalam semangat hidup Santo Thomas Aquino Kira-kira seperti Bu Bus ya Sarat makna sekali Pak Yo ya Nah kalau seperti yang tadi Pak Yo bilang itu Kita sebagai individu, sebagai siswa Harus meneladani nilai-nilai penting yang dianud oleh Santo Thomas Aquino Nah kalau untuk yang tahun ini Tadi Ellen bilang kita buat kegiatan ada pemilihan siswa favorit dan ada juga siswa teladan Kalau kriteria utamanya apa nih Siapa tahu nih murid-murid saya bisa terpilih menjadi siswa favorit dan teladan gitu Yang saya tahu ya Sepertinya dilihat dari buku tata tertib dan juga nilai rapot Oke jadi dari tata tertib apakah poinnya banyak dikurangi atau tidak sama nilai rata-rata rapot ya Juga ada prestasi tambahan lain ya Jadi prestasi akademik kan juga itu pasti ada penambahan nilai Kemudian prestasi non-akademik mengikuti berpartisipasi lomba-lomba Yang membawa medali dan juga piala buat sekolah dan juga buat dirinya Itu juga masuk dalam kriteria Jadi sahabat Santana tidak ada yang santai-santai kemudian dinobatkan menjadi teladan Tidak Jadi dua posisi ini penting dan juga ada karakter yang kuat ya Buat mereka yang bisa mempengaruhi temannya Kita maju selangkah lebih maju Wah ternyata mencakup keseluruhan ya Jadi dari segi keaktifannya belajar Dari segi keaktifannya di kelas, di luar kelas Dan ternyata ada juga keaktifan yang di luar kegiatan sekolah kita Seperti itu ya Pak Yo ya Nah untuk yang sekarang, untuk yang tahun ini Karena kita kemas dengan konsep yang berbeda dan baru Nah kalau Pak Yo harapannya untuk kita Untuk anak-anak kita dan sekolah kita ke depannya setelah perayaan ini seperti apa Oke jadi buat sobat-sobat Santana semua yang sedang belajar Jadi kualitas pendidikan kita itu tidak dapat kita pungkiri lagi Dan juga masyarakat mengakui atau apresiasi bahwa kita sungguh berkualitas Oleh karena itu tidak hanya berhenti pada puas dengan apresiasi dari masyarakat Tetapi kita terus mendorong diri kita bahwa Pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat tadi kita tunjukkan dengan kualitas belajar yang sesungguhnya Jadi hadir tepat waktu Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu Kemudian Bapak Ibu Guru juga selalu hadir dalam kelas Kita selalu berbagi dalam pengalaman mengajar dan belajar Dan titik-titik perolehan poin dan nilai Serta pengetahuan yang dimiliki oleh kita ini Tentu saja semakin mengencangkan atau menguatkan pengetahuan kita Untuk kualitas diri Dan juga tentu tidak lepas dari menjawab cita-cita Jadi harapan kita baik kelas 12 Mereka akan menjadi model ya Di perguruan tinggi Kemudian kelas 11 Siap menjadi kelas 12 dan jadi model buat kelas 10 Kemudian kelas 10 Di semester ini kan sudah semester 2 ya Bu ya Mereka menjadi model buat adik kelas 10 yang akan datang Jadi ada adik kelas 9 yang di luar sana SMP kelas 3 Tidak usah ragu Hadir dan join bersama kita di SMAK Santo Tomas Aquino Karena sekolah kita sekolah yang bermutu dan berkualitas Wah keren sekali Nah kalau harapan dari Ellen Ellen ini kan sudah kelas 11 Berarti sebelumnya tahun sebelumnya sudah pernah merayakan juga kan Bersama teman-teman yang lainnya untuk yang sekarang nih Karena Ellen juga ikut berkegiatan di OSIS Dan ikut juga berkegiatan di Kepanitiaan ya Yang Pesta Pelindung Harapannya dari Ellen itu seperti apa? Harapannya semoga pada perayaan tahun ini dapat berjalan dengan meriah dan juga lancar Dan juga bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi SMAK Tomas Aquino Dalam mencontoh sifat-sifat Santo Tomas Aquino Wah keren Semoga harapan kita semua itu bisa terkabulkan Bisa kita mendapatkan hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Terutama saat perayaan Pesta Pelindung yang tidak sebentar lagi ya Pak Yoh ya Nah nanti kita akan rayakan bersama Oke Sobat Santano itu sedikit bincang-bincang kami disini mengenai Pesta Pelindung yang sebentar lagi akan dirayakan bersama di SMA Tomas Aquino Nah untuk teman-teman Sobat Santano lainnya di luar sana Adik-adik SMP terutama yang ingin merasakan keseruan Ingin merasakan seperti apa kegiatan Pesta Pelindung Jangan lupa untuk nonton terus kegiatan-kegiatan kami di semua media sosial yang kami punya Dan jangan lupa ikut mendaftar di SMA Tomas Aquino sebagai peserta didik baru Karena kita sudah membuka pendaftaran untuk 3 gelombang Dan sekarang sudah dibuka gelombang yang pertama Untuk informasi lebih lengkapnya Akan diinformasikan melalui link yang ada di description box Oke untuk bincang-bincang kita hari ini cukup sekian dulu Terima kasih sekali kepada Pak Yosep dan kepada Ellen sudah bersedia diundang ke Podcast Santano Dan semoga kita bisa menjalankan merayakan bersama Perayaan Pesta Pelindung Santo Tomas Aquino Oke Sobat Santano sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya Dan sampai jumpa di Podcast yang selanjutnya Bye 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 terima kasih Bye 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 Terima kasih.